Intro Assalamualaikum Hai apa kabarnya nih bunda semua Semoga selalu sehat ya Nah kali ini aku masih Mau nge-share lagi ya Kegiatanku masih seputaran Tentang ngecat ya Jadi alhamdulillah ruang bermain Anakku tuh udah selesai Ini mau lanjut lagi ke area dapur Nah aku emang pengen banget ya Area dinding dapurku dulu yang duluan Nah ini ya Ini tuh dinding area dapur Yang deket meja makan Yang ada wallpaper foamnya Aduh aku kapok deh kayaknya gak mau lagi aku beli itu Aku gak mau lagi pake itu Pas dilepasin tuh Lemperekatnya tuh bener-bener nempel Banget ya Kayaknya kalo mau pake wallpaper foam itu Yang kayaknya gak mau dilepas-lepas lagi deh Jadinya nih pas aku ngelepas Aduh susah banget dibersihinnya Jadi rencananya Salam pamannya airnya tuh Paling mau digerinda ya Dibersihin pake gerinda amplas gitu Ya semoga bener-bener udah bersih ya Nah ini juga area ruang Apa? Kamar mandiku ya Udah mulai dicat juga Dinding atasnya ini masih pake chiller Rencananya itu aku mau cat warna hijau ya Biar lebih seger Disamain juga sama area laundry ku juga mau warna hijau Pokoknya aku minta duluan itu Sama abangku tolong deh catin daerah ini ya Dinding dapur ku dulu ini Karena kan bakal yang sering duluan dipake gitu Biar cepet dirapiin Dibersihin lagi kalo udah selesai Nah ini alhamdulillah udah selesai dicat daerah sini ya Di bagian ini udah selesai Jadi aku mau bersih-bersihin dulu Ini dinding-dindingnya keramiknya Masih ada kayak bekas-bekas catnya gitu ya Paling aku scrub-scrubin aja sih Ini super gampang aja sih ya bersihinnya Nah ini aku mau bersih-bersihin dulu ya Nah ini juga tadi di rak piring kaca Kayak tempat-tempat piring kaca gini Aku taruhin gelas-gelas Piring-piring juga ya Piring gelas yang jarang dipake Nah ini pas aku rapiin Ternyata udah retek kacanya Aduh sayang banget ya Ini nih rak kaca piringnya tuh udah lama banget Dari jaman aku kecil ya Ini punya nenennya air rak ya Dan ini habis aku keluarin semua nih Barang-barangnya yang ada di dalam itu semua Karena dinding belakangnya kan mau dicat ya Dan ini alhamdulillah udah selesai Aku bersihin dinding dapurnya Keramik-keramik meja dapurnya juga Udah aku tatain kembali lagi ya Karena memang mau biar gercip gitu Mau masak lagi kan ya Bakal dipake lagi biar cepet Nah ini nih suasana dapurnya ya Masih berantakan banget Jadi rencana besok mau lanjut lagi Area laundry Mau dicat lagi ya area laundrynya Yang penting sih Di hari kedua ini bagian dapurku udah rapi deh Alhamdulillah udah bersih gitu ya Udah dicatin Jadi keesokan harinya langsung aja Abangku ini langsung ngecat bagian laundry ya Nah aku pengennya warna hijau Samaan juga sama nanti kamar mandi Biar lebih seger aja ya Nggak putih semua Nah ini liat deh Ruangannya masih super berantakan banget ya Pokoknya nih di hari ketiga nih ya Mulai ngecat Karena bener-bener pamannya Aira atau abangku itu Ngerjain sendiri Dan dia tuh alhamdulillah Ya ngerjainya tuh bener-bener rapi Bersih banget cara ngecatnya Nah ini alhamdulillah udah selesai ya Udah Udah selesai deh area laundrynya ini Langsung aja sih ya Aku mau bersihin Mau sikat-sikatin Mau bersihin sisa-sisa Cat-catnya yang kayak jatuh-jatuh gitu Nah ini aku mau bersihin Gosok-gosokin dulu ya Sampai jumpa ya Dan setelah selesai Aku bersihin Udah aku sikat semuanya Ya aku langsung pasangin aja ya Tiang gantungan stainless ini Yang pernah aku review sebelumnya Nah itu juga miring ya Cara aku pasangnya tuh miring Eh paling ntar ayahnya Aira yang rapiin Terus juga tempat jemuran handuk Udah aku pajang juga ya Udah lebih rapi Pokoknya area laundry Alhamdulillah udah selesai Di hari ketiga ini Nih lanjut aku mau masak Untuk bukaan Jadi kebetulan di kulkas Tinggal stoknya ini aja sih ya Jadi aku mau masak Tumis pedas cabai hijau Ikan gitu Aku tumis pedas Terus mau osengin toge Dicampurin tempe Sama buncis Udah deh itu aja Langsung aja nih Aku mau tumis dulu ya Cabai hijau nya ini Ini aku langsung aja Tumisin bawang merah Bawang putih Paunnya aku oseng-oseng Sampai wangi Setelah itu aku masukin aja ya Langkos gepreknya Serai geprek Terus aku masukin juga Daun salam Sama daun jeruk Ini super bikin wangi banget sih ya Masakannya Tumisannya tuh makin enak Setelah ini langsung aja ya Aku masukin cabai hijau nya Irisan cabai hijau Terus aku tambahin juga Cabai rawit Cabai setan ini aku iris Biar ada pedasnya gitu Yaudah nih aku oseng-oseng Sampai semuanya wangi Terus aku tambahin air ya Aku tambahin airnya sedikit Ini tuh Kalau ada tauco Kayaknya lebih sedap banget sih nih ya Sayangnya gak ada tauco Yaudah deh nih aku Tambahin garam Kaldu jamur Atau kaldu ayam Boleh ya Terus aku Masukin juga Gula merah Gula merah yang bubuk ya Terus aku juga Kasihin lada bubuk Udah deh Itu aja Seseningnya Terus aku tambahin lagi ya Kecap manis juga Biar lebih enak lagi Biar punya Pas deh Ada gurihnya Ada manisnya Pokoknya Aduh enak banget Kalau aku tuh suka ya Tanpa sayur juga enak Nasi putih gitu Sama ini Aku suka banget ya Terus ditambahin aja ya Tomat merah Sama tomat hijau Biar seger gitu Ada asem-asemnya juga Nah ini nih Biar Gak ini ya Pas masak Pas makannya tuh Gak ribet Aku angkatin aja Daun-daunannya Kayak lengkuasnya Daun salemnya Tapi kalau daun jeruknya Gak sih ya Karena tuh kan kecil-kecil Udah aku sobek-sobekin juga Daun jeruknya Udah deh Setelah ini Paling langsung aja ya Aku masukin ikannya Aku masak sebentar aja Si ikannya ini Biar Apa ya Biar menyerap aja dulu Sama bumbu-bungunya Sama kuah-kuahnya Pokoknya aku masaknya Sebentar aja Jangan sampai Ikannya kayak terlalu lembek gitu Tapi ya sesuai selera ya Kalau memang seneng gitu Ikannya yang terlalu masak tuh boleh Tapi kalau aku gak begitu Terlalu suka Udah masak sebentar aja Yang penting udah nyerep Bumbu-bumbunya ke ikannya tuh Udah langsung angkat Ini tuh Kalau ikannya diganti Ikan asin Aduh Masya Allah tuh Lebih sedap lagi ya Ini kebetulan Ada stok ikan Bengkol ini Di kulkas Yaudah deh Untuk tambah-tambah Ini ya Untuk menu berbuka Jadinya masak Gini aja sih Simple Gini aja Udah deh Udah selesai Langsung aja Aku pindahin ke piringnya ya Lanjut Lanjut aku mau masak Menurut terakhir nih Aku mau oseng Mau ini ya Bikin sayur toge Dicampurin sama tempe Amabuncis Itu bener-bener Sisa stok di kulkas Mau aku campur-campurin aja ya Dioseng-gosengin Ya bumbunya seperti biasa ya Bumbu tumisan biasa Cuman kasih Irisan bawang merah Bawang putih Ini aku Apa ya Ditumis sampai Bener-bener wangi Terus aku masukin tempenya juga Ini aku masak Sebentar aja sih ya Setelah itu Aku masukin juga ya Buncis Sama irisan cambe merahnya Juga gak banyak ya Terus langsung aja sih Aku masukin toge-nya nih Ini aku masak gercep aja Biar Apa ya Gak usah terlalu Ini overcooked Langsung aja aku tambahin air sedikit Kasih garam Kaldu jamur Sama lada bubuk Udah deh Udah selesai Langsung aja aku masak Sebentar lagi ya Aku aduk-aduk rata Terus terakhir Aku kasihin tomat Biar makin Ini ya Makin seger sayurannya Nah Udah deh Sayurannya udah selesai Tumisnya simple aja ya Nah ini udah mateng Langsung aja Aku pindahin ke piring ya Nah ini nih Menu Untuk aku berbuka puasa Tadi ada tumis Ikan benggel ya Di cabai hijau Terus ini sayurannya Tumis toge Dicampurin tempe Sama buncis Terus Ntar Pulang kerja Ayahnya Aira tuh Beli kayak Ini ya Kayak kue-kue Gorengan Terus mau beli air kelapa juga Udah deh Menunya ini aja Nah sekian aja deh bun Video aku kali ini Video singkat aja ya Untuk Apa Lihat progres Cat daerah dapurku Dan ini untuk masak Untuk berbuka Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi ya Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax